Oh ada netizen yang bilang, katanya Evelyn sama Milen tuh seperti jiwa yang tertukar. Benar. Karena Milen kan cowok pengen seperti cewek. Si Evelyn cewek. Gue tuh suka lupa lu tuh cewek sama cewek sih. Karena dulu dia cewek banget lah. Coba, waktu kau dulu. Sekarang jadi cewek banget. Inilah waktu kau dulu, pada nih. Yang ini ya. Yang ini. Benar kan cowok benar ini. Ini tau berapa ini kau? Itu masih lima tahun yang lalu. Itu macho banget sih Evelyn. Ini masih 18 tahunan lah. Kau yang sengaja seperti cowok atau gimana? Ya emang sengaja. Emang sengaja pengen jadi kayak cowok aja. Pertanyaannya. Pada saat itu, kau kan merasa jadi cowok. C***** nggak sama perempuan? Itu sama cewek nih. Oh? Sama cowok. Benar, kau cewek sebenarnya? Iya. Jadi lu itu apa? Gap. Semacam tumbuhan-tumbuhan suplim, Shay. Tunggu saja gitu, Shay. Gak usah pusing, Shay. Saya mau tanya, suara kamu kok tetap nggak... Kalo lu cincang luna kan suaranya sudah bikin merdu. Suara dia juga merdu. Suara kamu kok kayak masih suara supir gua? Masih mending bang, kemarin dibilangnya kayak stater baja ya katanya. Iya. Dia itu nggak bisa minum vitamin atau hormon? Katanya sih kalo dioperasi bisa. Tapi dioperasi juga katanya agak bahaya. Sama untuk kenyawa. Jadi nggak tau dia kenyawa atau apa, nggak tau. Pokoknya agak bahaya gitu. Masih ada mangkukannya. Ini juga ada kayak biji salang nyanggur. Makanya. Tapi suara memang susah bang. Jadi bingung. Kalian dong bang kalo ada yang bisa operasi suara. Oke. Saya mau tanya. Waktu kau pertama kali. Mulailah. Dengan laki-laki. Pada saat dia dengar suara kamu di malam pertama. Apanya dia kabur. Gimana? Masalahnya pasangan saya kan lebih merdu daripada saya. Jadi cocok. Kan mantannya kan dulu kan. Yang mantannya tebut. Evelynnya galar. Jadi cocok saling melengkapi mereka. Cocok dong bang. Tapi. Kamu dulu pengen jadi cowok. Bergaik seperti cowok. Bagian tubuh kamu semuanya normal wanita. Gak ada yang seperti cowok. Gak ada yang seperti cowok. Seperti dia. Gak ada yang berubah. Kalau dia kan ada. Saya gak ada. Kamu gak? Saya gak ada. Emang kan. Normal semua. Lah kan memang awalnya perempuan bang. Kalo awalnya perempuan emang gak nunggu. Terus keperawatan kamu apa? Selama ini. Agar berubah menjadi cowok. Sekarang kamu berusaha berawak agar jadi cewek atau gak jadi cowok? Agar jadi cewek. Kembali ke cewek? Iya kembali ke cewek. Tapi langsung mana bisa berubah. Bisa. Kata siapa bang? Saya aja tadi ngeliat video yang di akun gosep aja. Siapa main bulutang disitu? Napsu bang. Napsu menutup. Maksud saya. Kalo kayak saya. Dari dulu sampe sekarang sukanya wanita. Ah gak bohong. Lu pernah mau waria juga. Kau pernah gak suka sama wanita? Pernah. Umur berapa? Dari kecil. Sampai umur berapa? Sampai... Sampai bener-bener nikah. Oke. Ada berapa cewek yang pernah sama kamu? Setia bilang ah kita pernah jangan dong. Cepo deh. Kau masih... Jujur ya bang ya. Aku gitu di Jepang itu. Cewek banyak banget yang suka sama aku. Mungkin itu yang membuat aku menjadi kayak lebih percaya diri sebagai laki-laki. Berapa tahun di Jepang? Aku dari kecil. Sampai? Sampai nikah kemarin. Dan selama di Jepang... Jepang dengan cewek. Banyak? Berapa banyak? Cewek cowok. Cewek cowok apa cewek? Cewek cowok apa cewek? Cewek cowok apa cewek? Bang. Di bawah umur bang. Kau sudah bilang bahwa kau suka wanita. Dengan gaya seperti ini saya yakin kau tidak akan suka nahan-nahan kebawaan kamu. Tapi saya sudah nikah bisa. Gimana caranya perasaan *** sama cewek tiba-tiba berubah sama cowok? Apa yang bikin kamu? Dan akhirnya nikah. Karena kepercaya diriannya kan udah beda. Sekarang kan udah mulai kayak feminim, udah mulai pede lah sama cowok. Jadi kan sebenernya tentang kepercaya dirian aja sih bang. Waktu itu bukan berarti bisa aja cuma sama cewek. Enggak. Sebenernya sama cowok pun mungkin bisa kalo ada yang nerima cewek jenggotan. Kan gak ada juga. Lu berobat kan? Ya enggak? Berobat. Ya. Apaan? Terapi. Ya waktu itu kau kumis aja. Kebanyakan makan trill lu. Kumisah jenggotan ya? Gak ada diri. 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 Selama kau nikah sama siapa namanya? Amin. Amin. Dia ada geluhan enggak kok? Saya. Saya. S***** sama cowok. Apa deh gitu loh? Ada gak pada geluhan? Amin cinta banget. Ya nggak ada. Cinta mati bang kita sama-sama. Oh cinta ya. Iya sama-sama cinta. Sama-sama cinta yang penting enak yaudah pribadi happy. Gak ada masalah ya, gak sih bang? Kau punya anak sama dia? Pernah, tapi keguguran Pernah hamil berapa lama? Pernah, pernah Kau tercewa Kau kayaknya, ini apa ini? Makhluk apa? Apakah cewek-cewek cantik udah biasa? Kalo belum dicoba, belum dapet kayaknya feelnya Ini ada testernya nih Kalo suka dikit Emangnya parfum tester Ya bingung sih Ya gua bingung nih Tapi yang dibingungin apaan? Saya percaya Kalo kita dari gulai muda Sukanya adalah, kayak saya sukanya perempuan Selamanya saya sukanya perempuan Nafsu itu gak bisa berubah Jangan-jangan nanti saya bawa teman cewek saya Malah kau selingkuh sama teman cewek saya gitu loh Atau jangan-jangan sama dia nanti kamu Juga ya? Kau masih ada rasa Sama perempuan? Gak ada beneran Kalo untuk sekarang udah gak Kau normal Sekarang now ya Kameramen lagi begini aja Kamu sekarang normal datang bulan? Gak tau Karena belum nyoba lagi nih sama cowoknya semenjak cerai Bukan datang bulan Datang bulan iya Semua cewek ditanyain Lu datang bulan Lu datang bulan Gue langsung bingung lu pengacaran pokok jin sih Dan kemana-mana deh Tahan dulu sebentar ukuran kita Makin panas tetap di Hotman Paris Show Jalan-jalan Ya sekarang Sejak kapan anda sudah tidak satu rumah? Udah satu setengah tahun Satu setengah tahun Yang meninggalkan rumah dia atau kamu? Dia Oke Terus sejak dia meninggalkan rumah Anapkah 5 anak pernah dikasih? Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.